Halo Sobat Hot News, ada kabar menarik nih. 8 tahun kerja bareng Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Mbak Lala merasa beban. 8 tahun sudah Sela Lala atau Mbak Lala bekerja kepada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selama menjadi pengasuh putra sulung Sang Sultan Andara, ternyata Mbak Lala memiliki keluh kesah. Sadar bosnya adalah artis ternama, Mbak Lala merasakan beban tersendiri. Termasuk, jika dirinya sedang melakukan aktivitas lain di luar pekerjaan. Karena ikut ibu dan bapakan artis atau public figure, berat bebannya bu kalau lagi pergi keluar. Kata Mbak Lala, dikutip dari Youtube Rans Entertainment, Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023. Menurut Mbak Lala, netizen selalu melirik gerak-gerik dirinya di media sosial. Dari potongan video saja, netizen bisa berasumsi macam-macam tentang pengasuh Raffatar itu. Netizen hanya melihat dari sepenggal video, sepenggal foto, atau sepenggal cerita kalau kita salah-salah dikit digoreng, curhatnya. Tak cukup sampai di situ saja. Ada kalanya Mbak Lala menumpah keluh kesah di media sosial. Walaupun tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya maupun sang majikan, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tapi ada saja netizen yang kemudian salah sangka. Terus nanti misalnya kita lagi curhat di media sosial tentang keluh kesah sendiri tentang keluarga atau event lain. Pasti disangkut-sangkutinnya sama bos. Atau pekerjaan. Tuturnya. Nah itu dia Sobat. Untuk update kabar kali ini. Bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.